Kursi tegang terlibat aksi saling dorong dan nyaris baku hantam. Kericuhan ini terjadi di saat iring-iringan demonstran dari berbagai aliansi buruh yang berasal dari daerah Tangerang, Banten dan sekitarnya, hendak menuju istana negara di halal petugas. Kok SBY yang membuat aturan kok? Yang didemo sama Presiden. Alasan lagi. Macem-macem dudukannya, buruh itu ya minta kesejahteraan, naik gaji, itu aja. Jangan nyuronong kesana kesini, seenaknya sendiri. Sebetulnya pemimpin demo itu tahu tentang aturan negara, apa enggak tentang birokrasi, kode-kode etik. Ya, memperjuangkan, memperjuangkan, tapi dengan cara yang sesuai dong dengan standar yang ada. Mobil power, pameran, mobil. Kehilangan kepercayaan publik yang sangat masif, itu tidak berdua kuadur lah. atas ancaman-ancaman tidur power mereka. Jadi, katanya ya, berapa trader. Yang banyak malah polisinya, nyabaran yang saya baca itu, ada lebih dari 6.000 personil yang turun. Dan ya, kalau ini saya kira, lebih baik. Antisipasi itu lebih baik, daripada, apa namanya, sudah kejadian. Masih banyak polisinya ada yang demo, kalau saya lihat. Polisnya 6.500-an lah, yang dikerahkan untuk mengambangkan vaksin cukrasai. Tapi yang demo itu, menurut saya 1.000-1.000. Itu yang saya lihat. Semua orang sedang serta dari inilah, siapa yang di belakang mereka, siapa yang suka keluar-keluar, apalagi ada si Khosinuddin. Siapa enggak tahu Khosinuddin, pentolan, ATI. Ini orang yang waras, orang yang cinta merah putih, cinta NKRI, cinta negara-negara liga, mau bergabung dengan kelompoknya Khosinuddin, namanya sudah enggak waras lagi. Saya jangan pernah bergabung dan kelompok-kelompok ya, memang sangat berbaya bagi bangsa dan negara. Kelompok yang sudah terang-terangan ingin mendirikan khilafah. Itu adalah bentuk cita-cita yang ingin makar kepada negara. Cita-cita ingin mengkhianati NKRI ingin mengkhianati merahkut. Kalau kalian ikuti, kalian gabung. Jangan. Kalau anda mau aksi, bolehlah. Kalau ini negara demokrasi, aksi silakan. Tapi jangan mau bareng dengan mereka. Jangan satu barisan dengan mereka. Kelompok-kelompok yang sudah jelas-jelas ingin makar dengan negara. Kelompok-kelompok radikal. Kelompok ormas terlarang sudah dibuarkan. Jangan pernah mau kalau anda betul-betul nasionalis, kalau anda betul-betul memang ingin menyambilkan aspirasi atas sebuah pentingan. Yang pentingan perlu disampaikan. Tapi selektif. Jaga pasutan anda jangan-jangan bergabung dengan kelompok-kelompok berbahaya. Masa bisa berjalan ada hongko perik kebutuhan kebutuhan kemudian hongko kebutuhan kebutuhan oke. Mama R.M. Maaam. Terima kasih telah menonton!